Aku terpesona, aku terpesona, memasak Lengkapi peribahasa berikut Besar pasap Gatuh Tarik sih Semua engkau Kau sebutin sila keempat Pancasila Ketuanan mesak The Pancasila The five guiding principles of our national life Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk Anda semua Salam sehat untuk Indonesia Salam Bela Negara Ayo Bela Indonesia aku Karena Indonesia rumah kita bersama Covid masih ada Kita masih dalam kondisi pandemi Tetap 5M Memakai masker, menjaga jarak Menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas Sehat selalu untuk Anda Melihat berbagai Fenomena yang ada di sosial eksperimen Mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, orang tua Terkait dengan sila-sila dari Pancasila Kemudian peribahasa Indonesia Dan seterusnya Dari tak hafal sila Pancasila Tak hafal peribahasa Dan lebih hafal Atau lebih fase Atau lebih cepat kita merespon ketika Ada kata-kata Tarik sis Atau bahkan tubuh kita merespon ketika ada lagu tiktok Terpesona dan lain sebagainya Atau pertanyaan pertama yang muncul Saat saya melihat Dari berbagai sosial eksperimen Atau realitas yang ada di publik Benarkah orang Indonesia Yang secara mendadak ditemui Atau berada di atas panggung Itu tak hafal Pancasila Juga tak hafal Peribahasa Tapi lebih hafal dengan Istilah-istilah tren yang saat ini sedang viral Nah sebelum masuk jauh Saya coba urut satu persatu Pertama soal tak hafal Pancasila Tidak cuma orang biasa Ada beberapa Orang Atau ada yang lebih seru Pada waktu Beberapa bulan lalu Tepatnya di bulan Maret 2020 Itu di sebuah ajang pencarian bakat Dan akhirnya Orang itu menjadi bulan-bulanan netizen Karena dianggap tak hafal Pancasila Tetapi apa yang terjadi Dalam opini saya Itu adalah hal yang Biasa Kenapa Panggung atau kamera Itu memang dengan sekejap Mampu menimbulkan rasa tegang Atau nervous Nah kemudian pada saat rasa tegang Terkadang kita akan merasa tertekan Setelah itu adalah memperlambat daya ingat otak kita Kalau dari berbagai literatur Gugup adalah perasaan yang timbul Karena tubuh merasakan stres Tubuh akan merespon Dengan melawan dari ancaman stres Dengan meningkatkan produksi hormon Andrenalin dalam tubuh kita Perasaan gugup merupakan respon Dan itu alami Terhadap satu peristiwa Ataupun kegiatan yang baru Atau situasi Yang berada di luar zona nyaman Perasaan ini Bersifat sementara Dan akan hilang setelah stres Itu berlalu Maka kalau dalam komunikasi Disitulah pentingnya Belajar latihan mengulang Belajar latihan mengulang Belajar latihan mengulang Dan seterusnya Jika merunut poin awal Walau kadang geram Bahkan tak sedikit dari kita Yang menganggap Ini sebagai bahan ketawaan Bulian dan seterusnya Dalam opini ku tetap Rasanya terlalu terburu-buru Jika kita langsung Fonis Sebut saja Apa yang Menimpa salah satu Peserta di Ajang pencarian bakat Yang tidak hafal Dan Atau tidak lafal Terhadap Pancasila Pancasila sebagai Ideologi bangsa Seyugianya bukan Barang baru Di bumi Pertiwi ini Dari kecil kita Mengenal dan dikenalkan Oleh Pancasila Nah lalu Masalahnya apa Kembali kita Sejak Masih di taman Kanak-kanak Saya Kamu Bosku Cangkul Kanesia Bilbangers Bahkan sudah Diajarkan Dan dikenalkan Apa itu Pancasila Sebut saja Setiap Senin Itu menjadi Rutinitas Atau ritual Yang ini Upacara Dimana dalam Upacara itu Satu Ada Pembacaan Pembukaan Langan Dasar 1945 Dan kemudian Juga Pancasila Nah Tau Kalau Dalam kondisi Saat ini Semua serba Online Walaupun Biayanya Tetap Offline Pancasila itu Sudah kita Kenal Dari dulu Dari pengalaman Dan riwayat Kita Inilah Yang sebenarnya Membuat orang Merasa terkejut Dan hampir Tak percaya Bagaimana mungkin Seorang Indonesia Sampai tidak Hafal Pancasila Nah Untuk Menajamkan Ingatan kita Ingatan kita Seperti yang Disampaikan oleh Bung Karno Nah Yuk simak Bagaimana Sang proklamator Kita ini Mengenalkan Pancasila Di kancah dunia Ini simak Immediately We had Proclaimed Our independence In August 45 We attached As preamble To our constitution The Pancasila 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 Means Five Sila Means Principle The Pancasila The Five Guiding Principles Of our National Life Perhaps You know Already What our Pancasila Is It gives Us The five Principles Of our State These Are First Believe Believe in God Believe in God Second Nationalism Third Third Humanity First Demokrasi First Demokrasi Fifth Social Justice nah bagaimana perasaan kita bagaimana perasaan Anda beli banget semua ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Bung Karno lalu izinkan saya bertanya satu hal apakah tidak menghafal Pancasila tidak Pancasilais dan tidak cinta tanah air apakah dengan tidak menghafal atau keliru mengucapkan Pancasila kemudian dicap tidak taat hukum dan tidak menghargai ideologi yang telah digagas oleh para funding valer kita jawabannya ada di kita semua nah next ke bagaimana kita tak bisa meneruskan saat ditanya peribahasa misal tongkosong titik-titik besar pasak titik-titik berakit-rakit ke hulu titik-titik dan seterusnya bisa dua kemungkinan kemungkinan pertama seperti apa yang saya uraikan di atas panggung keramaian keterkejutan kamera ini membuat kita gugup dan mengunci otak kita atau mungkin kedua kita harus lagi-lagi sadar dan mau belajar lengkapi peribahasa berikut besar pasak tarik sis semongkok saya sebutin sila keempat Pancasila kenapa lanjutan dari kata-kata tarik sis dengan cepat orang menyahut semongkok nah hal ini menurut opini ku bisa menjadi pembelajaran bagaimana kebaikan harusnya dapat disosialisasikan atau trendnya diviralkan agar semua orang ingat ingat dan meresapi sama seperti ketika orang dengar lagu terpesona ini ada juga nih bisa kita lihat bagaimana ketika lagu terpesona itu di style dan responnya seperti apa nah so bagaimana dengan Pancasila bagaimana dengan peribahasa kita bagaimana juga dengan hal-hal baik tentang Indonesia ini bisa mendapatkan respon yang begitu spontan begitu baik begitu melekat dan viral sehingga semua secara sadar atau tidak sadar Pancasila peribahasa keindonesiaan ini bisa menyatu dalam jiwa kita menyatu dengan ragam tindakan kita inilah PR kita bagaimana kita mensosialisasikan dari diri kita ke keluarga kita lingkungan kita dan seterusnya dan tentu juga harus ada dukungan dari instansi yang terkait ini juga berlaku dalam hal dalam hal bela negara yang menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia Pancasila sebagai dasar negara ideologi bangsa sumber dari sumber hukum dan pertumbuhan dalam hidup berbangsa dan bernegara kita kita amini bersama saat ini sedang dalam kondisi yang tidak nyaman nah mengapa fenomena bangsa kita saat ini ialah adanya benturan siapa yang paling Pancasila sedikit kritis dan beda dianggap tidak nasionalis sehingga ini menjadi sebuah sengketa bahkan diskusi yang hasilnya tidak ada pemerintah pun melalui Presiden Joko Widodo menggagas badan pembina ideologi Pancasila atau BPIB sebagai salah satu alternatif agar eksistensi Pancasila tidak dikalahkan oleh budaya asing dan tidak disalahartikan dan tentu BPIB memiliki tugas membumikan Pancasila bagaimana Pancasila bisa menyatu dalam jiwa manusia Indonesia jangan sampai kalah dengan trend TikTok jangan sampai kalah dengan hal-hal yang viral lainnya yang sebenarnya nilainya tidak ada nah sudahkah ini ini menjadi pertanyaan kita semua jangan sampai kita malah terpesona dan akhirnya yuk kita tarik sis semongkol apa yang terjadi dengan tokoh Tafal Pancasila lupa pribasa dan lainnya tentu bukanlah sebuah hal yang patut untuk dicemohkan mengapa karena dengan kondisi yang ada saat ini kita mungkin saja tidak menghafal Pancasila namun pertanyaannya atau pertanyaan besarnya adalah sudahkah kita memahami dan melakukan tiap nilai-nilai yang ada pada Pancasila sekali lagi menurut apa yang aku tahu atau opiniku Pancasila itu bukan benda kaku ia fleksibel dan sangat bernas Pancasila juga bukanlah bahan hafalan semata ia harus ada di tiap hati rakyatnya orang boleh-boleh saja menghafal dan latah mengucapkan Pancasila namun sudah seberapa dalam nilai-nilai Pancasila itu kita hayati kita lakukan dan tentu ini dalam perilaku kita sehari-hari so ini jadi pertanyaan untuk saya anda dan kita semua jawabannya ada di anda semua yang terpenting adalah kita punya hak dan kewajiban dalam berbangsa dan bernegara ini salah satunya bela negara dan semua itu didasarkan atas Pancasila sebagai ideologi negara dan kecintaan kita pada tanah air Indonesia jadi yuk kita bersama-sama belajar kita sosialisasikan hal-hal baik tentang Indonesia jadi sekali lagi salam sehat untuk anda salam sehat untuk Indonesia salam bela negara yuk bela Indonesia aku karena Indonesia rumah kita bersama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangkrukan bareng di podcast bela negara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati